Hai penjelasan dan ciri-ciri sandat beras kuning pada usaha anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita dijauhkan dari balap maupun musibah Amin ya beras kuning itu adalah salah satu benda bertuah legendaris populernya itu berkat suku dayak di Kalimantan ya suku dayak tersebut itu memanfaatkan media beras kuning itu sebagai pemanggil roh untuk berlindung atau bertahan dari serangan musuh dan kehebatan suku dayak dalam menggunakan apa namanya beras kuning untuk bertahan nah itu pernah terlihat dua kali dua kali terlihat oleh masyarakat umum yakni saat konflik Sarah dengan suku Madura dan konflik sengketa pilkanda nah media beras kuning ini itu digunakan untuk suku dayak ya untuk bertahan dari serangan musuh nah jadi selama tidak diserang maka suku dayak ini tidak akan mengawali menyerang terbeda bulu terus kemudian yang kedua itu adalah kejadian tersebut ya itu membuat populer kehebatan suku dayak dengan media beras kuning dan segala ritualnya nah sebenarnya jika digunakan dengan benar dan ritual dengan benar juga beras kuning ini itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya bisa digunakan sebagai pakar koid perlindungan diri anti santet anti pelet dan lain sebagainya namun oleh sebagian orang justru malah diselewengkan atau disalahgunakan ya menjadi media santet nah untuk cara santet dengan media beras kuning ini tentu tidak akan saya share disini saya khawatir jika ada yang menyalahgunakan namun yang akan saya share itu adalah ciri-ciri anda terkena santet beras kuning dan bagaimana solusi atau cara mengatasinya nah yang akan saya bahas terlebih dahulu itu adalah ciri-cirinya terlebih dahulu gitu ya yang akan saya bahas dulu adalah ciri-ciri berikut ini nah untuk ciri yang pertama tentu yang paling mudah itu adalah anda menemukan beras kuning di sekitar tempat usaha anda lalu yang kedua itu adalah anda terus kemudian karyawan atau siapapun yang sering di tempat usaha anda nah tiba-tiba memuntahkan benda asing atau benda aneh dari tubuh mereka ya kalau di TV mungkin anda itu sering melihat ya ada keluar paku atau besi ya atau benda tajam yang lainnya nah itu bisa saja terjadi ya namun sangat jarang sekali nah bisa jadi benda aneh yang lainnya seperti biji-bijian buah atau sekedar batuk rikil atau benda aneh yang lainnya yang secara logika itu tidak mungkin bisa keluar ya dari lubang tubuh lalu anda ya lubang yang saya maksudkan itu bisa jadi lewat hidung anda terus kemudian lewat mulut anda terus kemudian lewat anus dan lubang telinga nah keluarnya itu bisa anda sadari atau tidak anda sadari tapi jika tidak disertai rasa sakit ya anda mungkin tidak akan menyadarinya lalu untuk ciri yang ketiga itu adalah anda karyawan anda atau siapapun yang sering di tempat usaha anda itu menderita penyakit ya menderita penyakit yang tidak biasanya atau aneh itu ya nah penyakit yang jika diperiksakan secara medis itu sehat namun pada kenyataannya anda merasakan sakit di bagian tubuh-tubuh tertentu nah tentu hal seperti ini anda pernah menemunya namun untuk ciri ketiga ini ya bisa disebabkan oleh jenis santet yang lainnya juga lalu untuk ciri yang keempat itu adalah anda karyawan anda atau siapapun yang sering di tempat usaha anda entah kenapa itu anda menjadi males sekali beribadah apapun agama anda malas bekerja terus kemudian sering uring-uringan atau mudah emosi nah anda menjadi pribadi yang sulit mengontrol diri sendiri nah saya rasa empat ciri tersebut itu sudah cukup untuk mendeteksi ya bahwa tempat usaha anda itu terkena santet beraskuni namun tidak harus keempatnya ya anda merasakan namun jika anda merasakan tiket ciri tersebut itu bisa ya bisa jadilah anda terkena santet beraskuni nah lalu bagaimana untuk solusinya bah atau mengatasinya ya untuk jawabannya akan saya sambung di video selanjutnya jika saya jelaskan disini nanti terlalu panjang ya untuk videonya nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat ya berkaitan dengan penjelasan dan ciri-ciri santet beras kuning pada usaha anda ya memang tidak bisa saya jelaskan secara detail atau lebih panjang dan jika ada pertanyaan terkait apapun dari anda para penonton video ini silahkan anda bisa kirim pesan di nomer yang sudah saya cantumkan di video ini lalu jangan lupa bila untuk anda subscribe ya channel ini karena masih banyak video yang menarik yang saya minta anda lewatkan saya Bahram Dhani amit untuk diri Wallahlu mafikla kami tarik salam wa alah wa baruhan whatever Terima kasih.